Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Andi Kumar di segmen eksperimen Sain itu asik Sahabat-sahabat sain semuanya Kita perhatikan Disana ada gambar, ada tulisan di whiteboard Ada juga yang di kertas Hmm, itu hal yang wajar, itu hal yang biasa Namun kali ini kita akan mencoba Menggambar di atas air Menggambar di atas air Apa bisa ya? Apa mungkin itu? Tentu saja mungkin Simak video berikut ini Sahabat-sahabat sain Untuk melukis, menggambar, menulis di atas air Kita butuh alat dan bahan yang sebenarnya sangat simpel dan mudah didapat Ini hanya membutuhkan tips Dan tentu saja ada ilmu sain di dalamnya Yang pertama kita butuh spidol yang bootmaker Yang biasa dipakai untuk menulis di whiteboard itu ya Jangan yang permanen Kalau yang permanen tidak bisa Karena bahan dasar dari yang permanen dan bootmaker ini berbeda Yang kedua kita butuh cermin Sebenarnya langsung menulis di sini pun bisa Cuma kita memakai bantuan cermin ini Karena media cermin ini kan mengkilat sekali Jadi akan mudah lebih mudah mengelupas Dan air Kenapa air? Ya karena kita akan menulis di atas air Masa tidak ada airnya ya? Jadi adik-adik ETK, adik-adik SD Ini sangat bagus sekali untuk merangsang jiwa peneliti kalian Untuk merangsang kecintaan kalian terhadap dunia sain Untuk merangsang jiwa psikomotorik Ini bagus sekali Jadi seperti ini Untuk wadahnya usahakan yang warna putih Sehingga ketika dikasih media background yang putih seperti ini Nanti akan mudah terlihat Bayangkan kalau ini wadahnya itu hitam Terus ininya hitam Nanti kan tidak kelihatan ya Baiklah sahabat sain semuanya Kita akan mulai menggambar seekor kepiting dulu di atas cermin Jadi teori sainnya gini Salah satu bahan dasar dari spidol ini Spidol yang tidak permanen ini Itu adalah silikon Nah itu memiliki masa jenis yang lebih kecil dibandingkan air Maka ketika ini dicelupkan di dalam air Ini akan mengelupas Ketika mengelupas Karena masa jenisnya lebih kecil dari air Maka gambar ini nanti akan terapung di atas air Begitu Begitu ilmu sainnya Kita perhatikan Pelan-pelan dan hati-hati semoga tidak terputus Bismillahirrahmanirrahim Pelan-pelan dan hati-hati Kuncinya pelan-pelan dan hati-hati Semoga tidak terputus Semoga tidak terputus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nah kepitingnya sudah terbentuk Kita buat lagi Kita buat lagi Ya Kepitingnya sudah mulai berenang Kasian kalau satu ya Kasian kalau satu Kita buat lagi Ini biar ada temannya kepitingnya ya Kita buat lagi Yang agak besar Yang agak besar Kalau bisa gambarnya jangan putus ya Sehingga nanti gambarnya Atau hasilnya juga tidak terputus Ini matanya disini Nah Kalau tadi anaknya Ini bunya ini Ini bunya ini Pelan-pelan Masukkan ke dalam air Bismillahirrahmanirrahim Semoga ibundanya juga Bisa berhasil Semoga tidak terputus Semoga tidak terputus Ayo ibunda Jangan terputus ibunda Jangan terputus ibunda Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya ibunda dan sang anak Sudah mulai Bersama-sama berenang Waduh Nah kok sepi Tidak ada mainannya Nah iya Kita buatkan mainan Semoga Kepitingnya bisa mainan bola ya Kita buatkan bola Kita buatkan bola Kita buatkan bola satu Biar bermain bola nanti Kepitingnya Bismillahirrahmanirrahim Semoga bolanya juga berhasil Alhamdulillah Bulanya juga berhasil Nah Sekarang kita mainkan Kita mainkan dengan Ini Apa ini Sedotan ya Supaya mereka bisa Bermain bola Kita tiup Seperti itu adik-adik ya Asik kan? Ya silahkan berkreativitas Bisa membentuk akas Satu, dua, tiga, empat Sampai berapapun lah ya Atau gambar apapun Berkreativitas Ya betul ya Sain itu Asik ternyata Ya terima kasih Silahkan dukung channel Andi Komars Supaya terus berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.